Di sini yang depan ini saja, Petrosi ini yang bundaran ini, yang asfal yang mereka baru bikin kemarin ini sudah lubang. Selama ini kami lihat pembangunan yang APBD begitu besar di Timika ini, kami lihat adanya cuma beberapa distrik di sekitaran kota sini saja. Pembangunan ini apakah orang kejarnya keuntungan atau membangun kualitas yang baik untuk masyarakat Timika bisa nikmati pembangunannya. Kami lihat ini jalan yang belum sampai satu tahun, belum sampai setengah tahun juga di asfal sudah rusak-rusak. Selama anggaran yang ada itu untuk pelester-pelester asfal ini terus, itu bukan luka, pemborosan. Masyarakat yang distrik pinggiran ini perlu pemerintah melayani mereka, perlu pembangunan, perlu segala macam yang di pinggiran ini. Tapi anggaran itu khususkan untuk di kota saja, cuma perawatan jalan yang ada ini saja pelester-pelester terus, pelester-pelester. Mutu kerjanya itu seperti apa? Ini salah dinas atau salah kontraktor atau salah konsultan pengawasan dan perencanaan. Jadi orang-orang yang jadi kontraktor, jadi konsultan perencanaan, jadi konsultan pengawasan, awasi baik-baik, lihat baik-baik itu pekerjaan mutu kerjanya itu seperti apa. Karena kami lihat ini pekerjaan sekarang licin, asfalnya bagus, tahu-tahu empat bulan, tiga bulan sudah lubang-lubang. Pengas palan bolong-bolong setiap tahun itu anggarannya habis di kota sini terus. Makanya kami minta supaya kontraktor yang pengen pekerjaan juga kerja dengan hati untuk di negeri ini, jangan main-main.